Intro Kali ini kita akan membuat shallot kick dimana shallot kick ini adalah perpaduan antara roll kick dengan sponge pudding disini kita akan membutuhkan bahan roll kick seperti menggunakan bahan kuning telur dan putih telur kita juga membutuhkan cake emulsi susu bubuk tepung terigu langkah pertama kita akan lakukan pembuatan roll kick terlebih dahulu yaitu kita akan mengocok antara kuning telur, putih telur, cake emulsi kita masukkan nah ini dia sudah mulai mengental kita matikan mesinnya kita mulai gabungkan dulu bahan kering disini susu bubuk, tepung terigu, dan maizena kita campurkan kita masukkan dalam dua tahap satu pelan setelah tercampur rata kemudian kita tuang di atas loyang ukuran 30-40 seperti ini kemudian kita panggang dengan suhu 180 kita akan kembali setelah proses pemanggangan nah ini dia roll kick untuk kebutuhan charlot kick disini kita sudah selesai proses pemanggangan sekarang kita keluarkan di atas kertas poti oke kemudian kita isi tengahnya dengan menggunakan seleng atau jam yaitu strawberry jam oke silahkan lakukan pengerolan setelah kita padatkan kemudian kita potong kita slice seperti ini nah setelah kita potong kemudian kita siapkan bowl yang sudah dilapisi dengan plastik red atau plastik ya kita susun disini kita susun roll kick di dalam bowl tersebut nah kemudian kita mulai olah dari charlot puding disini disini kita membutuhkan susu kita tuangkan disini ya kemudian kita tambahkan dengan aroma kita aduk berlebih dahulu oke sambil menunggu kita mulai kocok putih telur kita kocok setengah mengembang oke cukup seperti ini nah ini dia sudah mulai mendidih kita angkat kita tuangkan di atas kuning telur cukupnya saja kalau anda bekerja sendiri maka di bagian bawah kita beri alas supaya dia tidak terlalu banyak bergerak oke ini sudah mulai mendidih pastikan bahwa seluruhnya mendidih dengan baik kita matikan kita tuangkan di atas putih telur sambil terus di aduk nah kemudian kita tuangkan di dalam roll kick yang sudah kita susun tuangkan disini kemudian kita ratakan nah ini dia shallot pudding yang sudah mulai mengeras kita akan keluarkan dari cetakan sebelumnya kita akan potong dulu permukaannya supaya rata kemudian kita akan balik sini kita akan potong untuk kita display di atas piring saji nah ini dia shallot pudding maja maja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!